Di kameranya burem Putri Delina terima warisan Teddy dan keluarga Lina terlibat cek cok karena ini Keributan Teddy Pardiana dan keluarga Lina Zubaida saat harta warisan mantan istri Sule diserahkan ke adik Rizky Fibian Harta warisan mendiang mantan istri Sule Lina Zubaida akhirnya diserahkan oleh Teddy Pardiana ke putri Delina adik Rizky Fibian Teddy Pardiana merupakan suami Lina Zubaida setelah bercerai dari Sule Ya setelah cerai dari Sule Lina disebut memiliki harta warisan hingga mencapai lebih dari 10 miliar Suami Lina Teddy pun menyebut daftar harta warisan dari mendiang sang istri Disebutkan Teddy bahwa ada beberapa harta warisan dari Lina yang diamankan untuk diberikan kepada anak-anaknya Hasil pernikahan dengan Sule termasuk putri Delina dan Rizky Fibian Yang atas nama Bunda Lina sendiri salon Salon di Payawangan itu seharga 1,4 sampai 1,5 miliar Rumah yang di Payawangan itu mut'ah dari Kang Sule udah dikasih ke Bunda Lina Itu tuh kemarin amanahnya saya harus nyampein Ini buat teh putri AAiki sama adik-adik ucap Teddy Ucapan Teddy ini pun dibenarkan oleh kuasa hukum Lina Abdurrahman Abdurrahman bahkan meringki daftar harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing anak Sule dan Lina Baik itu Rizky Fibian maupun putri Delina Aset-aset itu nantinya diamanatkan diberikan ke anak tertua yaitu Rizky Fibian Untuk yang rumah di Payawangan dan ruko yang dipakai salon itu diberikan kepada putri Delina Ucap sang kuasa hukum Tak hanya salon dan rumah Mantan asisten Lina Butet menyebut daftar harta warisan Lina Masih ada yang lain Namun menurut Butet Toko material milik Lina ini Malah dikelola oleh kakak Teddy Ada ruko Pernah jualan ayam biang Terus toko material di Banjaran Tapi dikelolanya sama kakak Teddy Ucap Butet Sebagai tindak lanjut Soal harta warisan Lina Putri Delina pun tampak berada bersama Teddy Tak hanya berdua Ada juga sosok kuasa hukum Lina Dan anggota keluarga Lina Dalam pertemuan itu Ada sejumlah dokumen yang dipegang oleh Teddy dan Putri Delina Putri Delina terlihat menandatangani beberapa dokumen tersebut di hadapan Teddy Yang mengenakan baju merah Setelah menandatangani dokumen tersebut Keluarga Lina malah tampak terlibat kekcok dengan Teddy Keributan antara Teddy dan keluarga Lina ini terkait dengan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Putri Delina Ini kan mau dibawa sama Putri Ini kan untuk keperluan Putri juga Ucap wanita berhijab abu-abu Ya dibawa nanti Jawab Teddy Teddy yang moto baru Ucap keluarga Lina yang lain Didesak dan terus dicecar Pihak keluarga sang istri Lina Teddy pun langsung mularkan ponselnya dan memotret dokumen yang sudah ditandatangani Putri Delina Berarti sudah menyerahkan ya tegas anggota keluarga Lina Tak hanya itu kuasa hukum menyebutkan bahwa Lina masih memiliki piutang Ada piutang bukan utang ya piutang Almarhum itu kurang lebih kira-kira 2 miliar Setelah masuk putusan cerai piutang ini Mulai ada penagihan yaitu masuk sekitar 300 juta rupiah Jadi tersisa sekitar 1,7 M Ucap Abdurrahman Itulah guys Di saat Putri menerima harta warisan dari mendiang Lina Teddy ternyata terlibat cekcok dengan keluarga Lina berkaitan hal-hal administrasi yang dikira mungkin sama keluarga si Lina Keluarga Lina bahwa itu masih akan dikekang oleh si Teddy Tidak akan langsung diserahkan Namun nyatanya Teddy hanya memfoto Mengabadikan momen penyerahan tersebut Kira-kira lalu bagaimana menurut kalian guys Adakah hal-hal lain terutama yang mungkin berkaitan dengan Usaha yang masih dikelola oleh kakak Teddy Itu berupa toko material Dan yang ruko Ya bagaimana Untuk kalian Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Kita tunggu Kelanjutannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!